Intro Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian yang disebabkan oleh pikiran busuk dari seorang manusia. Di mana di sana terdapat satu orang gadis yang harus menjadi korban atas perilaku ataupun tindakan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Gadis itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak sempurna, tubuhnya sudah terpotong menjadi beberapa bagian dan tersimpan sangat rapih di dalam sebuah toples di ruangan kamar yang gelap. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si gadis itu ternyata menjadi korban atas eksekusi yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Dia mendapat serangan fisik secara nyata saat kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Hingga ketika si gadis tersebut sudah tidak lagi sadarkan diri. Si kakak itu kemudian mulai melakukan pemotongan bahkan mengeluarkan seluruh bagian isi di dalam perut adiknya sendiri. Dalam penjelasan lain di halaman sebuah artikel, si pelaku ternyata melakukan itu semua atas dasar iri dengki dengan kesuksesan yang didapat oleh adiknya. Dia merasa bahwa hidupnya selalu tertekan dengan keinginan dan harapan dari kedua orang tuanya. Terlebih ketika itu si adik sempat meledek kebodohannya persoalan nilai akademis, dia mengaku sangat kesal dan melampiaskan semua problematika hidup itu terhadap korban. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah prolog dari kisah satu keluarga yang sangat memilukan di mana peran orang tua menjadi vital atas penyebab dari tragedi tersebut. Hal itu dikarenakan para orang tua selalu memaksakan kehendak atas keinginan mereka terhadap anak-anaknya dan cenderung bersikap penyalahkan karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Hingga tekanan psikologis tersebut membuat si anak menjadi prustasi hingga hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya kemudian terjadi menjadi tragedi yang tidak terlupakan. Semoga dari kejadian ini kita semua mendapat pelajaran yang berharga hingga kejadian yang serupa tidak akan pernah terjadi kepada kita dan keluarga terdekat kita. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis tersebut saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan keluarga korban. Si gadis yang berada dalam peristiwa ini bernama Asumo Muto yang berusia sekitar 20 tahun atau lebih tepatnya lahir pada tanggal 13 Juni di tahun 1986 di distrik Shibuya di Tokyo, Jepang. Asumi sendiri diketahui adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Keluarganya terbilang cukup berada karena memiliki tempat kesehatan yang berbasis perawatan gigi. Hingga karena kedua orang tuanya adalah seorang dokter, Asumi bersama dengan dua kakaknya kemudian dipaksa untuk melanjutkan pendidikan di bidang perawatan atau pemasangan gigi palsu. Ketiga bersaudara itu kemudian berkuliah di tempat yang sama. Kakak tertuanya bahkan sudah lulus dan menjadi dokter gigi. Sementara Asumi dan kakak keduanya tidak terlalu aktif belajar, mereka tidak sejalan dengan keinginan dari kedua orang tuanya yang memaksa mereka untuk menjadi seorang dokter. Kakak kedua Asumi yang bernama Yukimoto itu bahkan sering bolos sekolah. Dia seperti muak atas pelajaran yang didapat karena tidak sesuai dengan hatinya. Dari sana perilaku yang ditunjukkan oleh Yukimoto sangat tertutup. Dia bahkan selalu menghabiskan waktunya di dalam kamar dan jarang berinteraksi dengan dua saudara kandungnya. Sementara itu tidak jauh berbeda dengan kakak keduanya, Asumi Moto juga tidak terlalu peduli dengan pelajaran kedokteran di tempat kuliahnya. Meskipun begitu nilai akademis dari Asumi Moto terbilang cukup baik, dia memperolehnya semata hanya untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Sebenarnya impian yang selalu diharapkan oleh gadis 20 tahun itu adalah menjadi aktris ternama di Jepang. Dia sangat menyukai tampil di depan kamera dan selalu belajar akting secara otodida. Pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh orang tua mereka itu kemudian menjadi problematika yang sangat memilukan, di mana psikologis dari Yukimoto kemudian berubah sangat drastis. Dia merasa sangat jengkel ketika selalu dibandingkan dengan dua saudara kandungnya. Yukimoto selalu diejek sebagai seorang yang bodoh karena mendapat nilai yang jelek di sekolah. Kedua orang tua itu juga sempat tidak memberikan uang sakunya selama satu bulan. Yukimoto dipaksa mencarinya sendiri karena konsekuensi nilai akademisnya tersebut. Dari sana tentu Yukimoto merasa sangat tertekan. Dia bahkan mulai membenci kakak dan adiknya secara nyata. Terlebih perlakukan dari Asumi juga tidak jauh berbeda. Gadis kecil itu selalu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi orang yang sukses dan akan selalu menjadi beban untuk keluarga ini. Perilaku dari Asumi sebenarnya hanya bernada ejekan dan tidak serius. Bahkan dalam hatinya dia selalu berharap bahwa kakak keduanya itu bisa semakin giat untuk belajar. Meskipun jurusan kedokteran tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Sayangnya Yukimoto menganggap apa yang diucapkan adiknya adalah sebuah penghinaan. Dia kemudian mulai menyimpan rasa dendam yang begitu sangat menyala terhadapnya. Hingga hal itu kemudian memunculkan percikan api yang begitu besar, Yukimoto sudah tidak lagi menganggap keluarganya sebagai orang yang paling terdekat, melainkan sebagai musuh yang harus segera dibinasakan. Psikologis dari Yukimoto ini sangat mengkhawatirkan. Tekanan atas kehendak orang tuanya benar-benar mengubah sudut pandang yang begitu nyata adanya. Yukimoto juga mulai menonton video tentang kekerasan. Di dalam kepalanya adrenalin itu kemudian sering muncul dan seolah ingin segera mempraktekannya. Singkat cerita, Asumi kemudian sudah lulus dari tempat kuliahnya, sementara Yukimoto tetap bertahan dan tidak ada perkembangan secara nilai yang cukup signifikan. Setelah lulus tersebut, Asumi ternyata menolak tawaran untuk menjadi seorang dokter di tempat praktek milik keluarganya. Dia kemudian malah memilih untuk merantau ke kota yang lain, dan mulai mengikuti audisi pencarian aktris untuk memerankan salah satu judul film. Meskipun atas keputusannya itu dia mendapat pertentangan dari kedua orang tuanya, Asumi Moto tidak menghiraukannya sebab dia ingin mencoba sesuatu yang baru, dan ingin lebih memperjuangkan atas mimpinya menjadi seorang aktris terkenal dan terpopuler di Jepang. Satu film akhirnya dibintangi oleh Asumi Moto, meskipun hanya menjadi peran pembantu dari aktor utama, Asumi tetap bersemangat karena itu adalah bagian dari perjalanan awal karirnya. Hingga atas pencapaian itu, kedua orang tuanya kemudian mulai mempercayai mimpi dari putri bungsunya tersebut. Namun satu syarat kemudian dikemukakan oleh mereka, kedua orang tua Asumi tidak akan melarangnya lagi untuk menggapai mimpinya. Asalkan dia bisa membujuk kakak keduanya untuk mendapat nilai yang bagus dan berhasil lulus dari tempat kuliahnya. Kedua orang tua Asumi itu bahkan sampai memohon mereka sudah tidak kuat menasehati anak tersebut, dan berharap Asumi sebagai anak gadis satu-satunya bisa didengar ucapannya. Asumi Moto kemudian menyetujui hal itu, Hingfa memilih pulang dari perantauannya dan menetap di rumah selama beberapa hari sebelum audisi berikutnya. Di sanalah konflik antara Asumi dan Yukimoto kemudian semakin membesar, mereka banyak terlibat pertengkaran karena nasihat yang diberikan oleh Asumi terlampau sangat kasar. Asumi bahkan melakukan cara yang pernah dilakukan oleh kedua orang tuanya, dia mulai membandingkan hidup di antara mereka semua. Dengan nada yang sedikit meninggi, Asumi Moto kemudian berkata bahwa Yukimoto sangat menyebalkan dan hanya menjadi belenggu di rumah ini. Dia adalah parasit yang nyata dan harusnya pergi dari rumah yang berisi orang yang berpendidikan. Mendengar atas ucapan dari adiknya tersebut, emosi dari Yukimoto seketika tidak bisa terbendung dan dirinya ingin melampiaskan itu semua. Sayangnya ketika itu kedua orang tuanya kemudian memisahkan mereka, Yukimoto akhirnya mengalah dan pergi menjauh dari Asumi. Akan tetapi ucapan yang terlontar tersebut terus-menerus menghantuinya, psikologis dari Yukimoto seakan hancur melebur menjadi satu, dan hasrat ingin membalaskan dendam kemudian berada di dalam benaknya. Dalam lamunan dari Yukimoto di dalam kamarnya, dia kemudian terpikirkan sebuah film yang sering ditontonnya. Film itu tentu berlatarkan kekerasan fisik dan cara tertentu dalam melakukan sebuah eksekusi. Dari sana Yukimoto akhirnya mulai membulatkan tekadnya, dia sudah muak atas tingkah yang mereka lakukan, terutama dari adiknya yang seolah lebih tahu mengenai jalan hidupnya. Singkat cerita kesempatan itu akhirnya datang ketika kedua orang tuanya sedang pergi keluar kota, saat itu dia hanya berdua saja bersama Asumi di dalam rumah. Yukimoto kemudian mulai mengamati Asumi dari dalam kamarnya, dia melihat adiknya tersebut sedang bersandar di atas kursi dengan memakai celana pendek dan atasan yang terbuka. Hingga ketika itu Asumi ternyata menyadari bahwa dia sedang dipantau, Asumi kemudian mulai menyala marah terhadap kakaknya yang berada di dalam. Menurut pengakuan dari Yukimoto, saat itu sikap yang ditunjukkan oleh adiknya semakin tidak terbendung, perihal ejekan yang selalu diucapkan mengenai nilai akademis. Hingga tanpa berpikir lebih panjang, Yukimoto kemudian mengambil sebuah handuk tebal yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Handuk itu kemudian dibenamkan di bagian pernafasan dari Asumi, dia mencengkram kuat tubuhnya dengan sekuat tenaga. Handuk yang tebal itu ternyata diikat oleh Yukimoto di bagian organ pernafasan dari adiknya, dia menyumpal mulutnya sekitar 2 menit lamanya. Saat itu sudah tidak ada pergerakan dari tubuh Asumi, namun Yukimoto memastikan bahwa dia masih bisa bernafas dan hanya kehilangan sebagian kesadarannya. Hingga Yukimoto kemudian menyeret adiknya menuju ke sebuah bak di dalam kamar mandi, dia menaruh tubuh adiknya dan mengisinya dengan air penuh sampai tenggelam. Aksi yang dilakukan oleh Yukimoto tentu terimpirasi dari salah satu adegan film, di sana dia benar-benar mempraktekannya dan adrenalinnya seketika mencuat begitu tinggi. Pria tersebut seperti sudah kehilangan sebagian logika berpikir dari seorang manusia, dia melakukan itu untuk aksi pembalasan dendam atas semua ucapan yang menyakitkan tersebut. Menurut kesaksian Yukimoto di hadapan petugas kepolisian, dia kemudian meraih tubuh dari Asumi setelah memastikan bahwa gadis tersebut sudah tidak lagi bernyawa. Dia membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan mulai meraih beberapa organ sensitif yang berada di dalam tubuh indah adiknya tersebut. Dia kemudian mulai beraktraksi di atas adiknya, sebuah perilaku yang sungguh tidak bermoral terlebih mereka memiliki kaitan sebagai sebuah keluarga. Hingga setelah menyeluruhkan seluruh hasrat yang dimilikinya, Yukimoto kemudian duduk di sampingnya dan memandanginya dengan cukup lama. Saat itu Yukimoto kemudian mencari cara untuk menghilangkan jejak atas perbuatan tersebut, dia tidak mau aksinya ini membawanya pada perkara hukum dan di penjara. Yukimoto kemudian beralih menuju ke sebuah gudang di dalam rumahnya, dia akhirnya menemukan sebilah tajam yang terbengkalai di sana. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memotong tubuh Asumi menjadi beberapa bagian dan sebelum itu dia lakukan dirinya kemudian mengasahnya terlebih dahulu. Di saat itu Yukimoto benar-benar sudah gelap pikirannya, dia bahkan tidak merasa menyesal setelah melakukan eksekusi tersebut kepada adiknya. Hingga berselang waktu kemudian, dia seperti seorang koki jalanan dan mulai menyayat habis tubuh Asumi menjadi potongan daging yang segar. Menurut keterangan yang saya dapatkan, potongan itu ternyata berjumlah hampir 80 bagian, dan salah satunya bagian dada dan lubang hitamnya juga dikuliti sampai terpisah semuanya. Yukimoto kemudian memasukkannya ke beberapa kantong plastik hitam dan toples yang berukuran besar. Awalnya Yukimoto ingin membuangnya sekaligus pada saat itu, namun dia ternyata belum mengetahui tempat yang aman untuk membuangnya. Singkat cerita, keesokan harinya dia kemudian memutuskan untuk masuk ke sekolah, hal itu dirinya lakukan sebagai upaya sandiwara agar kelakuannya tersebut tidak dicurigai oleh orang lain. Yukimoto juga sempat memberikan pesan singkat ke nomor dari kedua orang tuanya untuk tidak masuk ke dalam kamarnya, mereka akan pulang ke rumah sekitar jam 12 saat dia sudah berada di sekolah. Akan tetapi sayangnya Yukimoto tidak menyadari bahwa ada sebuah bau yang akan keluar dari bagian daging yang terpotong itu. Dan ketika kedua orang tuanya sudah pulang ke rumah, hal yang pertama mereka rasakan adalah sebuah bau amis yang sangat menyengat tersebut. Awalnya kedua orang tua dari Yukimoto mencoba tidak menghiraukannya akan tetapi setelah beberapa jam berada di dalam, mereka ternyata sudah tidak kuat untuk menahan aroma yang tidak sedap itu. Mereka kemudian mulai memeriksa setiap bagian sudut rumah dan bau itu ternyata berasal dari kamar milik Yukimoto. Pintu dari kamar itu tentu dikunci dengan begitu sangat kuat dan kecurigaan dari mereka juga semakin diperparah karena tidak mendapat kabar dari Asumi. Mereka kemudian berusaha untuk mendobraknya hingga ketika pintu itu sudah berhasil terbuka, penampakan yang sangat mengerikan kemudian terlihat begitu nyata di depan mata mereka. Beberapa daging tersebut berserakan di dalam plastik hitam dan salah satu bagian yaitu lubang hitamnya tersimpan di dalam sebuah toples. Kedua orang tua itu seketika langsung terkejut, mereka juga melihat wajah dari anak gadisnya yang sudah dalam keadaan yang sedemikian rupa buruknya. Hingga beberapa menit berikutnya pihak kepolisian kemudian sudah berdatangan ke lokasi kejadian. Yukimoto juga sudah diamankan terlebih dahulu di tempat kuliahnya. Kejadian ini sungguh membuat kedua orang tua mereka sangat bersedih di mana kedua anaknya menjadi seorang korban sekaligus pelaku dalam satu waktu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, hukuman dari Yukimoto ternyata sangat tidak masuk akal dan lebih parah dari hukum di negeri tercinta ini. Dalam dakwaan yang diberikan ternyata Yukimoto disinyalir memiliki penyakit mental, dia melakukan itu karena otaknya sudah teracuni dan bukan dalam keadaan yang sadar. Dalam putusan sidang tersebut, Yukimoto kemudian dijatuhi hukuman hanya sekitar 15 tahun kurungan penjara. Hal itu juga mendapat kecaman yang begitu besar dari seluruh masyarakat di Jepang. Akan tetapi kemungkinan besar hal ini juga ada kaitannya dengan keluarga Yukimoto, mereka memaafkan perbuatan anaknya itu setelah melakukan eksekusi terhadap anaknya yang lain. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Dan apa yang sudah saya sampaikan semoga jadi cerminan untuk para orang tua di luar sana. Saya berharap bahwa kita semua jangan terlalu memaksakan kehendak dan menjatuhkan mental dari anak kita sendiri. Sebab mereka pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan atas apa yang kita harapkan belum tentu menjadi impian dari mereka itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis berikan dukungan kalian kepada channel admin dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapat kalian mengenai peristiwa tersebut di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.